Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara setting inverter Dengan kuji elektrik, Prenik Mini Dan ini menanggapi pertanyaan dari Para subscriber yang ada di kolom komentar Yang bertanya bagaimana cara menampilkan display RPM Pada inverter puji elektrik Prenik Mini ini Sementara yang biasa yang ditampilkan adalah frekuensinya Seperti yang terlihat di video ini Ini frekuensinya 50Hz lebih Dan sebelum penyetingan kita lihat dulu dari motor yang kita gunakan Terutama untuk template nya Ini sudah tertulis disini Dan untuk RPM nya ini 1400 Dan ini motor 1,1 kW Kita kembali lagi Untuk penyetingan sebelumnya kita lihat dulu Ini untuk frekuensi speed Dan ini untuk output current 1,13 ampere Selanjutnya untuk input power 0,35 kW Dan untuk output portasi 322 pol Ini tampilan monitor nya di display Terlihat 50Hz Kita akan setting dan merubahnya ke RPM Kita cari parameter F Lalu pilih parameter E Kemudian enter Dan cari parameter E48 Setelah didapat Kemudian kita save Dan ini setting nya 0 Kita ubah setting nya untuk RPM Kita naikkan Menjadi 5 Kemudian set Setelah itu kita kembalikan lagi ke posisi awal Tampilan display nya sudah berubah menjadi RPM Ini RPM nya 1501 Dengan frekuensi tadi 50Hz Selanjutnya kita coba matikan dulu untuk inverter ini Kita stop Kemudian kita coba nyalakan lagi Kemudian kita coba nyalakan lagi Dan untuk di monitor atau di display Tetap menampilkan RPM Dan kita coba nyalakan lagi untuk frekuensinya 50hz berarti dengan frekuensi 50hz rpm-nya 1500 selanjutnya kita turunkan untuk speednya ini menjadi 25hz berarti setengahnya dari 50hz kita lihat untuk rpm-nya caranya sama seperti tadi kita cari parameter E4.8 kita kembalikan settingan ke 5 untuk rpm sekarang kita lihat lagi apakah sudah berubah dengan menampilkan rpm ternyata rpm-nya berubah menjadi 769,9 rpm untuk frekuensi 25hz sedangkan untuk frekuensi 50hz 1500 rpm berarti setengahnya kita naikkan lagi untuk rpm kita naikkan menjadi 1543 dan untuk ampere untuk input power untuk voltase kita lihat lagi untuk frekuensinya dengan rpm 1500 lebih kita kembalikan ke posisi 0 berarti untuk frekuensinya berubah menjadi 51,4hz itulah cara setting display untuk monitor kuji elektrik Renek Mini mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih 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 Terima kasih.